Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Duyung Cilik episode ke-17, di mana mamah Duyung sedang dalam bahaya dan berhasil ditangkap oleh para manusia jahat. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja ya, kita lanjut ke alur cerita Duyung Ciliknya. Check it out! Saat yang ditunggu-tunggu oleh mamah Lenny, Friska, dan Caca telah tiba. Anissa, Duyung Lola, Duyung Nadine, dan Duyung Kayla sedang berada di kolam berenang. Mamah Lenny dan kedua anaknya itu sangat mengharapkan Lola dan kedua kakaknya berenang di kolam itu. Duyung Lola merasa tidak enak hati jika Anissa tidak ikut berenang karena Anissa adalah tuan rumah. Namun Anissa memilih untuk tidak ikut berenang dan mempersilahkan Duyung Lola, Duyung Nadine, dan Duyung Kayla untuk berenang. Anissa, Duyung Lola, Duyung Nadine, dan Duyung Kayla tidak tahu jika ada CCTV yang dipasang di dekat kolam berenang. Sehingga mamah Lenny, Friska, dan Caca bisa melihat Duyung Lola dan yang lainnya. Tanpa menaruh curiga, Duyung Lola dan kedua kakaknya sedang bersiap-siap untuk berenang. Itulah saat-saat yang dinantikan oleh mamah Lenny dan kedua anaknya. Namun ketika Duyung Lola berubah menjadi Duyung, listrik di rumah Anissa padam. Sehingga mamah Lenny tidak bisa melihat Lola dan kedua kakaknya ketika berubah menjadi Duyung. Mamah Lenny, Friska, dan Caca sangat kesal karena kejadian itu. Friska dan Caca menyarankan agar mamah Lenny untuk menyalakan skring listrik di rumahnya. Mereka bertiga pun bergegas ke tempat skring dan tak lama kemudian listrik di rumahnya pun menyala kembali. Namun ketika hendak kembali ke kamar, mamah Lenny melihat ada kabel power CCTV yang terputus. Mereka berpikir jika ada seseorang yang telah memutus kabel powernya. Mamah Lenny menyudahi perdebatannya dan menyuruh Caca dan Friska untuk segera menyambung kembali kabel itu. Seperti biasanya, Caca dan Friska selalu saja berebut dan tidak mau mengalah. Akhirnya ketika mereka berebut kabel, mereka berdua tersetrum. Mamah Lenny sangat panik melihat kejadian itu. Tak lama kemudian, Anissa datang dan menolong Caca beserta Friska. Karena Anissa lah Caca dan Friska bisa terselamatkan. Namun bukannya berterima kasih, mamah Lenny malah memarahi Anissa dan menyuruhnya untuk segera pergi. Anissa segera menghampiri duyung Lola, duyung Nadine, dan duyung Kayla. Anissa meminta para duyung cilik itu untuk menyudahi main di kolam renangnya. Duyung Lola dan kedua kakaknya itu pun bertanya, Kenapa? Padahal kita masih bersenang-senang. Anissa pun menjelaskan bahwa Anissa takut kalau mamah Lenny dan kedua kakak tirinya itu akan melihat duyung Lola, duyung Nadine, dan duyung Kayla. Mereka bertiga pun akhirnya menyadari jika apa yang dikatakan oleh Anissa itu memanglah benar. Sesampainya di kamar Anissa, Anissa menceritakan tentang rencana mamah Lenny, Friska, dan Caca. Duyung Kayla sempat emosi. Namun Anissa bilang bahwa kita nggak boleh balas dendam. Kejahatan itu jangan dibalas dengan kejahatan. Karena itu sangat dilarang di semua agama, apapun alasannya. Anissa yakin mereka pasti akan mendapatkan hukuman dari apa yang telah mereka perbuat. Anissa pun meminta duyung Lola, duyung Nadine, dan duyung Kayla untuk selalu berhati-hati. Tak lama kemudian, ketika asik mengobrol, tiba-tiba cincin para duyung cilik itu berkedip. Hal itu menandakan jika mamah duyung sedang dalam bahaya. Mereka panik dan segera pergi menuju ke rumah duyung. Pirasat mereka ternyata benar. Para manusia jahat berhasil sampai di rumah duyung. Di rumah duyung cuma ada mamah duyung. Mamah duyung sangat terkejut dengan kedatangan para penjahat itu. Mamah duyung hendak kabur, namun para manusia jahat itu berhasil menangkap mamah duyung. Semakin seru aja kan kisahnya. Saksikan terus kelanjutannya hanya di duyung cilik. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah.